Saudara mahasiswa dari Kapuas Hulu, tim penggerak PKK Kapuas Hulu menggelar acara penyerahan piala dan penghargaan kepada para pemenang dalam rangka Hari Kesatuan Gerak atau HKG PPK atau PKK ke-52. Kecamatan Putus di bawah selatan berhasil meraih juara umum. Acara penyerahan piala dan penghargaan kepada pemenang lomba Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-59 TPPKK Kapuas Hulu dilaksanakan di Waterfront Putus Sibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, selasa 10 September 2024. Dalam kegiatan ini, Kecamatan Putus Sibau Selatan berhasil meraih juara umum. Piala untuk juara umum diserahkan oleh Bupati Kapuas Hulu, Francis Kusdian, dan Ketua TPPKK Kapuas Hulu, Angeline Fremalko, FDN. Berbagai jenis lomba digelar dalam HKG PKK ke-52 ini. Mulai dari lomba memasak pangan lokal, cerdas cermat, senam cuci tangan dengan benar. Tujuannya untuk memaksimalkan peran PKK dalam berbagai bidang, khususnya 10 program pokok PKK. Kegiatan HKG ini terbuka untuk umum dan melibatkan banyak pihak, bertujuan agar PKK lebih dikenal oleh masyarakat. Angeline Fremalko menegaskan, PKK terus bekerja dan terbukti membantu pemerintah. PKK merupakan gerakan kemasyarakatan yang eksis, sampai ke tingkat desa atau dasa Wisma. Meskipun tidak mendapat gaji, akan tetapi semuanya tetap semangat untuk bekerja dan bersinergi dengan pemerintah. Untuk itu, Angeline Fremalko mengucapkan terima kasih kepada PKK yang sudah mendukung dan bersinergi dengan Pemkap Kapuasulu. Sementara itu, Bupati Kapuasulu Francis Kustian mengatakan, selaku pembina PKK dirinya akan terus memberikan dukungan. Dirinya berharap Camat dan Kades juga mendukung. Bupati menilai, peringatan HKG PKK sangat baik. Pasalnya, bukan hanya PKK, tetapi masyarakat umum ramai terlibat di kegiatan ini. Ia berharap HKG PKK dapat terus dilaksanakan, jika perlu lebih meriah lagi dengan melibatkan masyarakat. Dari Kabupaten Kapuasulu, Rofi Andilah, Ruway TV, Muartakan.